Di video kali ini, aku bakal ngasih tau ke kalian cara untuk kasihin duit dari game dan web 3. Tapi disclaimer ya, semua informasi yang aku sampaikan melalui video ini, perlu kalian riset secara mandiri juga. Nah, aku mau cerita sedikit tentang pengalamanku dalam bermain game pada saat aku masih SMP. Jadi dulu, waktu aku masih SMP dan SMA, ada sebuah game yang sangat-sangat populer pada saat itu, yang namanya Losaga. Mungkin kalau kalian yang seumuran dengan aku juga tau ya, game ini sangat-sangat populer pada saat itu. Nah, saking kecanduannya dengan game ini, aku tuh pernah sampai menghabiskan waktu 13 jam dalam sehari untuk bermain game ini aja pada saat liburan sekolah. Jadi bener-bener dari bangun pagi, aku udah buka laptopku, main game gitu kan, sampai malam. Itu non-stop. Stopnya cuma paling buat makan dan mandi. Dan di zaman itu, aku ingat banget, aku sampai habisin kurang lebih 10 juta rupiah untuk membeli item-item di dalam game tersebut. Nah, duit 10 jutaan ini, aku dapatkan dari uang jajanku yang aku kumpulin, dan kalau udah sampai 100 ribu, aku beli tuh cash-nya, ya kan? Untuk membeli item-item di dalam game tersebut. Dan alhasil, aku hanya memainkan game tersebut selama beberapa tahun aja, dan sampai sekarang aku udah gak pernah memainkan game tersebut lagi. Nah, kalau mau dipikir-pikir lagi, di zaman itu, pada saat aku masih menjadi gamer berat, aku tuh hanya mengeluarkan uang dan waktuku yang sangat berharga ini untuk sesuatu yang sia-sia. Udah gak habisin duit yang banyak banget, ditambah dengan waktu yang mungkin udah puluhan sampai ratusan jam kali ya, dan hasilnya ke aku tuh gak ada apa-apa, guys. Malah ini yang dimanfaatin oleh developernya untuk keuntungan mereka sendiri. Dan aku sangat yakin kalian para-para gamers juga pasti menyadari hal ini. Nah, dari sini, mulai laku research, emang gak ada sama sekali cara yang bisa dilakukan oleh para gamer untuk mendapatkan bagian di dalam semuanya ini. Tiap hari ada ribuan orang yang kecanduan bermain game membeli cash, diamond, mengeluarkan duit puluhan juta rupiah, bahkan sepuluh ratusan juta rupiah untuk item di dalam game. Dan mereka-mereka ini gak punya kontrol atas diri mereka sendiri. Dan dari semua fenomena ini yang diuntungkan siapa? Developernya, platformnya, gamenya tersebut. Sampai aku ketemu nih dengan yang namanya CARV. Itu adalah sebuah platform yang benar-benar beda banget. Bukan sekedar platform biasa, tapi CARV itu bisa memberikan kita, para gamers, kendali penuh atas data yang kita hasilkan selama bermain game. Biasanya kan semua data kita itu diambil dan dimanfaatin oleh sebuah platform atau developer dari game tersebut kan. Yang dimana itu jelas untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, dengan CARV, justru kita bisa kontrol data itu dan bahkan memonetisasi dari data tersebut. CARV itu punya yang namanya CARV Protokol. Yang dimana itu adalah modular identity dan data layer terbesar yang didesain khusus buat dunia gaming dan AI. Kalau istilah gampangnya, mereka memberikan kita solusi untuk mengontrol data kita sendiri, verifikasi keaslian data itu dan yang paling kerennya, kita bisa dapat cuan dari data yang kita hasilin. Jadi, gak cuma main game buat seru-seruan aja, tapi ada timbal baliknya juga buat kita. Sekarang izinkan aku untuk jelasin lebih dalam lagi tentang fitur-fitur dari CARV ini. Yang pertama, ada yang namanya Identity Layer. Nah, CARV ini ngasih kita identitas digital unik yang mereka sebut dengan CARV ID. Identitas ini menghubungkan data dari Web2 dan Web3 dengan menggunakan NFT dan Soul Bone Token. Dengan teknologi ini, kalian gak cuma punya akun biasa, tapi punya identitas digital yang verifiable dan ter-encrypsi, yang dimana semua data kalian itu aman dan terkontrol sepenuhnya oleh kalian masing-masing. Nah, mereka itu menghubungkan data dari Web2 dan Web3 ini dengan ERC 7231. Nah, yang kedua, ada yang namanya Data Authentication. Nah, fitur ini penting banget buat kalian yang sering main game di platform berbeda, baik itu Web3 atau Web2. CARV punya yang namanya CARV link. Ini adalah sebuah decentralized oracle yang bisa integrasi dan autentikasi semua data kalian. Jadi, semua data yang kalian hasilkan selama main game bakal diverifikasi dengan blockchain. Ini yang buat datanya jadi kredibel dan bisa dipercaya. Jadi, gak ada lagi itu istilah manipulasi atau datanya hilang. Nah, yang ketiga, mereka punya data storage. Data kalian gak sembarangan disimpenya. CARV punya berbagai pilihan penyimpanan, baik itu yang ter-desentralisasi maupun yang tersentralisasi dan semuanya di-encrypsi untuk melindungi privasi kalian. Jadi, gak usah khawatir lagi untuk keamanan datanya ya. Yang keempat, pastinya monetisasi data. Nah, ini yang paling menarik buat aku nih. Bayangin, semua data yang kalian hasilkan dari main game itu bisa kalian ubah jadi penghasilan nyata. Gimana caranya? CARV punya yang namanya execution layer yang mengelola transaksi blockchain dan distribusi reward. Jadi, dari setiap interaksi dan tugas yang kalian selesaikan di game, kalian bisa dapat reward berupa mata uang digital atau reward lainnya yang bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Nah, selain fitur-fitur yang keren-keren tadi, CARV juga punya aplikasi yang super canggih yang namanya CARV Play. Nah, di sini kalian bisa lihat profil gaming kalian secara mendetail. Aplikasi ini dijalankan oleh AI dan bisa ngasih rekomendasi game-game terbaru sesuai dengan gaya bermain kalian. Yang lebih keren lagi, ada lebih dari 9,5 juta pengguna yang sudah terdaftar dan lebih dari 1,3 juta pengguna aktif setiap harinya di CARV Play. Jadi, kalian bisa connect dengan komunitas gamer yang sangat luas. Ada juga CARV AI Agent. Nah, ini semacam companion AI personal buat kalian selama main game. Jadi, kalau kalian lagi stuck atau bingung, AI ini bakal ngasih rekomendasi strategi atau langkah selanjutnya yang kalian bisa pakai untuk membantu kalian di dalam game. Yang bikin aku makin yakin dengan CARV ini adalah mereka gak main-main soal pencapaian. Mereka udah punya lebih dari 11 juta pengguna, 8 juta pemilik CARV ID, dan 1,7 juta wallet aktif yang sudah tersebar di lebih dari 40 jaringan blockchain. Jadi, gak heran kalau banyak banget game dan perusahaan AI yang sudah kolaborasi dengan mereka. Kayak Sharpnel, Nyan Heroes, Pixelmon, Iluvium, dan masih banyak lagi. Mereka juga baru aja sukses meluncurkan campaign besar dengan Binance Web3 Wallet Airdrop yang berhasil ngumpulin lebih dari 1 juta adres wallet yang terdaftar dalam waktu 72 jam aja. Jadi, kebayangkan seberapa cepat mereka bisa buat inovasi. Nah, pasti sekarang timbul pertanyaannya nih. Gimana caranya aku bisa ikut ke dalam ekosistem dari CARV? Kalian tinggal bikin CARV ID lewat link yang ada di description box di bawah. Dengan CARV ID, kalian bisa nge-claim kontrol penuh atas data kalian. Harga untuk minting CARV ID itu juga sangat terjangkau. Cuma 0,98 USD. Dan kalian bisa mulai dapat reward dari data yang kalian hasilkan. Setelah punya CARV ID, kalian bisa langsung explore CARV protokol lebih jauh. Dan mulai dapat keuntungan dari data kalian lewat program Soul Drop yang mereka udah punya. Nah, jangan lupa juga buat explore CARV Play untuk dapat rekomendasi game dan join ke dalam komunitas gamernya. Nah, aku ngerasa dengan adanya CARV ini, banyak banget gamers di luar sana yang akan terbantu. Karena mereka sekarang itu bukan hanya sekedar main game kayak biasanya, tapi sekarang mereka ngerasa punya power karena data yang mereka punya itu memiliki nilai sekarang. Daripada ngabisin uang secara terus-menerus di game tanpa ada hasil, sekarang mereka udah punya kontrol atas data mereka sendiri dan bisa dimonetisasi. Nah, jadi kalau kalian yang menonton video ini pengen punya kendali penuh atas data kalian dan mau dapet cuan dari data gaming kamu, kamu boleh langsung cobain CARV sekarang juga. Langsung aja buat CARV ID lewat link yang aku udah taruh di kolom deskripsi di bawah dan enjoy your new gaming experience. Jangan lupa follow semua video sosialnya CARV ya, yang aku taruh di sini. Aku juga taruh linknya di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!